Ribuan umat dari berbagai latar belakang memadati lapangan Borarsi Manokwari, Papua Barat dalam Natal bersama pada Kamis 29 Desember malam. Natal bersama ini dihadiri langsung Bupati Manokwari, Hermus Indo. Terut hadir Wakil Bupati Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari, Kepala Birokesra, Pemprov Papua Barat, Perwakilan Kodam 18 Kasuari, serta lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua Barat, Infak Mayor yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Infak. Ya, terima kasih Rekam Mei, Tribuner, semanapun Anda berada dapat saya laporkan bahwa pada Kamis 29 Desember 2022 semalam telah berlangsung ibadah Natal bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari, Gereja, TNI, Polri, dan masyarakat yang berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari. Natal bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo, serta Wakil Bupati Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari, Kepala Birokesra, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Perwakilan Kodam 18 Kasuari, Kejahatan, Singgi Papua Barat, serta stakeholder lainnya, Tribuner. Dalam kesempatan ini, Bupati Hermus Indo menyampaikan pesan Natal yang menyentuh kepada seluruh umat yang hadir. Ia mengajak seluruh umat untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya kepada sesama orang percaya atau seiman, namun kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Manokwari. Hermus juga mengatakan hidup harus mengalami perubahan, dan ia menilai teman Natal tahun ini punya makna sendiri atau nilai tersendiri untuk mengajak semua elemen masyarakat maupun pemerintah meninggalkan kehidupan lama, dan hidup berkomitmen, bertransformasi dalam semua aspek pembangunan. Melalui perayaan Natal ini juga diharapkan semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan gereja, memiliki hubungan positif kepada Tuhan, sesama, dan alam. Ibarat Natal kali ini melibatkan semua denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari sebagai petugas pelayan seperti penari, pembawa derma, pemain muslim, serta worship leader. Dan pendeta yang memimpin dalam ibadah Natal bersama ini adalah pendeta Mark Ebe, yang membawakan pembacaan dalam kitab Injil, Matius, pasal 2 ayat 12 hingga 15. Ibadah ini berlangsung sekirap pukul 18.00 atau jam 6 sore hingga pukul 10.00 atau 22.00 waktu Indonesia Timur. Dalam ibadah ini dilakukan juga pengamanan oleh pihak TNI dan Polri di area lapangan Borarsi. Ribuan umat yang ada di Kabupaten Manokwari pun terlibat dalam perayaan Natal bersama ini. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Terima kasih rekan Infok Mayor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!